Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rian Rosaliz Munturianto Di channel Rianrio Official Setelah kemarin-kemarin kita lihat Tutorial di channel saya ini Bagaimana merubah alat tarur foto kita Dengan menggunakan aplikasi di PC Sekarang kita menggunakan aplikasi Tanpa lama-lama lagi kita langsung Kita menggunakan aplikasi namanya FaceApp Ya sudah banyak terkenal ya Banyak sekali kita gunakan untuk yang main-main ya Tidak pakai untuk yang resmi Padahal kita bisa juga gunakan untuk keperluan kedinasan Gimana caranya? Ayo kita coba aja ya Mudah sekali Hanya 5 menit? Kurang mbak Untuk bisa merubah latar foto Kita oke Klik FaceAppnya Sudah gitu pilih foto kita Ini kalau kita Tunggu bentar Ya Sudah gitu Cari Digeser-geser Cari latar belakang Ini kan banyak banget tuh Latar belakangnya Kita geser-geser Pilih yang solid 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 Biasanya kalau latar foto Itu biru atau merah ya Ada di paling ujung banget nih Ada nih Kita ganti aja ya latarnya nih Yang hijau ini kayak Ini kan dipakai dinding rumah aja nih Kita ganti yang seperti biru That's it Ya Jadi deh Terus ini atur Bagaimana Ininya Pencahayaannya Sudut pencahayaannya Silahkan Atur aja Geser-geser nih ya Ini Sesuaikan saja Nah gitu Jadi deh Tinggal diterapkan Kemudian kalau nanti filter Pengen di filterin Juga tinggal Kondisinya lihat Pilih aja ya Bagaimana pengennya Mau alami Original Ada isi Saya pengen original aja Udah Udah jadi deh Pas foto kita Tinggal Diterapkan Dan nanti Tinggal di Cetak Gunakan Printer kita Atau kita Cetak Ke Studio Untuk yang lebih Baik lagi Itu aja Untuk Aplikasi Merubah Hanya beberapa menit Mungkin cukup Tiga menit Untuk Merubah Latar belakang kita Menjadi Foto kita Menjadi Untuk Pas foto Kita Itu aja Tinggal Simpan Jadi deh Tinggal di Save Dan Kembali Ini Kembali Bagiannya Kembali Kembali BDF Tinggal Pertama Scanner ya kalau saya pakainya kirim ke whatsapp listri ya jadi deh ya itu saja dari saya semoga manfaat aplikasi ini tutorial ini Assalamualaikum selamat menikmati